Terima kasih. Kalau boleh tahu namanya siapa dan bisa dipanggil siapa? Baik, terima kasih. Saya relia. Jadi, kenalin nama aku Egi Egi Antari, bisa dipanggil Egi. Oke, sekarang ini sedang menempuh pendidikan di mana? Kalau boleh tahu, Egi. Saya sedang menempuh di salah satu pendidikan di salah satu perguruan tinggi, yaitu UNIQSA di Singaraja. Oh, wow. Salah satu perguruan tinggi negeri favorit ya di Bali. Jadi, lalu sekarang sedang menempuh program studi apa? Untuk saat ini, saya sedang menempuh program studi S1 pendidikan bahasa Inggris, jurusan bahasa asing. Dan kebetulan saya juga baru semester 4. Nah, baik. Kebetulan sekali nih. Jadi, untuk situasi pandemik saat ini, kuliah dilaksanakan secara online atau offline? Untuk saat ini, masih dilaksanakan secara online. Jika ada perkuliahan secara offline, kamu lebih suka kuliah online atau offline ya? Kalau dibilang lebih suka online atau online, sebenarnya keduanya masih punya kelebihan yang kekurangan gitu ya. Tapi kebetulan untuk saat ini, saya belum merasakan yang namanya kuliah offline karena semester 1 lalu itu perkuliahan udah dilaksanakan secara online gitu. Cuman kalau offline mungkin lebih enak aja gitu, tetap muka dengan dosen dan juga teman-teman di kampus gitu. Lain kan kalau online itu mungkin lebih fleksibel gitu, pembelajarannya gitu. Oke, baik. Jadi, mengikuti aturan pemerintah aja ya gitu. Biasanya nih, kita online seperti ini, berapa kali sih melaksanakan pertemuan tata muka secara online gitu? Atau setiap pembelajarannya dilakukan dengan pertemuan tata muka secara online gitu? Kalau untuk saat ini, mungkin beberapa dosen itu sering juga melakukan video conference gitu dengan Zoom Meeting ataupun Google Meet gitu. Cuman namun ada beberapa 1-2 dosen juga menggunakan aplikasi atau e-learning di Uniksa atau psychology gitu untuk menunjang kuliahan. Oke. Nah, lalu nih, kalau boleh tahu, menurutmu apakah perkuliahan secara online ini dirasa efektif selama perpilihan ini? Kalau untuk efektif, mungkin cukup efektif di situasi pandemi ya. Karena mungkin saat ini kita masih dilarang gitu bahasanya untuk berkrumun atau mengumpul lah dengan orang-orang banyak gitu. Cuman dengan solusi adanya pembelajaran online ini sangat membantu pendidikan itu masih tetap berjalan. Oke. Mungkin ada nggak kendala-kendala yang dirasakan selama perpilihan berlangsung secara online ini? Kalau dari saya, sejauh ini kendala yang mungkin sering dialami, mungkin nggak saya aja, teman-teman mungkin juga mengalami gitu. Dari segi kendala koneksi yang mungkin cukup sering dialami mahasiswa gitu. Walaupun memang kita sudah menggunakan Wi-Fi, cuman Wi-Fi-nya juga mungkin kadang gangguan gitu. Jadi, itu juga berdampak ke perkuliahan online gitu. Oke. Jadi, kendalanya itu kita nggak bisa pedeksi ya. Oke. Lalu, apakah kamu pernah nggak sih mendengar kata anxiety? Anxiety, saya cukup sering sih mendengar kata itu. Oke. Mungkin kata anxiety ini agak trend ya. Jadi trend ya di kalangan permaja sekarang. Jadi, kalau boleh tahu, menurut kamu apa sih itu anxiety? Kalau menurut saya, anxiety itu mungkin seperti kecemasan yang berlebihan gitu ya, yang dirasakan oleh seseorang terhadap kecemasan apapun yang mungkin merasakannya tidak enak lah pada dirinya sendiri gitu. Tidak nyaman gitu. Oke. Jadi, aku rasa nih kamu udah tahu betul tentang anxiety ya. Nah, kamu nih pernah nggak sih merasakan anxiety tersebut? Pernah. Oke. Pernah. Jadi, biasanya kamu anxiety karena apa ini? Karena apa? Kalau misalnya dilihat dari segi perkuliahan, mungkin lebih kedeg-degan ya. Kalau misalnya kita kuliah online, terus apalagi tunjuk-tunjuk nih sama dosennya gitu. Kita takut nih gitu. Takut nggak? Takut mungkin nggak bisa jawab, atau mungkin kita belum paham dengan materi yang disampaikan gitu. Oke. Pastinya ya, pastinya merasa cemas itu mungkin beberapa mahasiswa lainnya merasa cemas kalau pada saat waktu itu gitu. Nah, tadi cemasnya itu kan karena berbicara ya, berbicara bahasa Inggris. Keterampilan berbicara itu masuk loh ke dalam empat keterampilan berbahasa. Karena kamu pernah nggak sih mendengar apa sih itu keempat keterampilan tersebut? Kalau dari empat keterampilan berbahasa, tentunya kita ada keterampilan membaca, mendengar, terus berbicara, sama menulis. Oke. Betul sekali. Jadi, kamu kan harusnya sudah bilang anxiety dalam keterampilan berbicara dalam bahasa Inggris. Nah, kalau keterampilan mendengar nih, pernah nggak sih merasakan anxiety dalam keterampilan tersebut? Mendengar, untuk mendengar, tentu pernah. Jadi, pada awal saya masuk di semester 1, semester 2 itu, saya masih cemas terhadap kemampuan bahasa Inggris saya gitu. Jadi, ketika saya mendengar, apa namanya, ucapan dari dosen yang mungkin, saya kagum dengan action beliau gitu, dengan kemampuan bahasa Inggris yang begitu bagus. Jadi, karena mungkin kecepatan, yang dengan kecepatan tinggi, dengan dari saya pun menguasai bahasa Inggris yang masih pas-pasan bisa dibilang gitu. Jadi, takut karena tidak mengerti apa yang dikatakan gitu. Oke. Kalau itu dari, apa namanya, keterampilan mendengar ya. Nah, lalu selanjutnya untuk keterampilan menulis nih, pernah nggak sih merasakan saya di dalam keterampilan menulis? Kalau dari keterampilan menulis, itu tentu saja, masih saat ini ya, sampai saat ini, saya masih takut ada di, apa namanya, takut salah di pola grammar dalam menulis gitu. Oke. Oke. Biasanya nih, kalau misalnya kamu, kan ada grammar-grammer itu biasanya kan dilaksanakan dalam penugasan kan ya gitu. Nah, pastinya kan diperbaiki oleh dosennya. Nah, kalau misalnya nih, kan, mengumpulkan tugas, kamu nih suka nggak sih dievaluasi seperti itu oleh dosen, dibenarkan gitu, jawabannya misalnya kamu salah, diberitahu langsung gitu. Gimana? Saya sangat membuka dan sangat senang jika ada dosen yang memberi evaluasi langsung kepada mahasiswanya. Jadi, itu sangat menandakan bahwa dosen itu pun sangat peduli dengan mahasiswa. Jadi, beliau tentu ingin mahasiswanya tuh lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke. Nah, selanjutnya nih, untuk keterampilan terakhir, yaitu keterampilan membaca. Nah, gimana nih? Kamu pernah nggak sih ngerasain anxiety dalam keterampilan membaca tersebut? Halo, sejauh ini dari keterampilan membaca, mungkin apalagi kita membaca suatu teks di depan orang banyak gitu ya. Mungkin anxiety-nya dari segi pronunciation atau ucapan kalimat bahasa Inggrisnya gitu ya, mungkin masih salah. Begitu sih dari kemampuan membacanya. Oke. Nah, biasanya nih, biasanya apakah misalnya dosenmu ini ngasih tahu pengucapan yang benar pada saat kamu membaca teks tersebut? Misalnya, kamu salah gitu, apakah dosenmu langsung memberikan pengucapan dengan cara yang benar? Tentu saja ya, dosen langsung mengkoreksi bahwa hasilnya hal itu, mungkin pronunciation-nya masih salah dan beliau membenarkan bagaimana pronunciation-nya benar seperti itu. Oke, itu tentang ketampilan berbahasa, empat ketampilan berbahasa ya. Nah, selanjutnya nih, menurut kamu jika pertemuan tetap buka secara langsung, ini sudah dimulai atau offline sudah dimulai, apakah tingkat kecemasan yang kamu rasa itu meningkat atau kayak gimana nanti ya? Mungkin saja lebih meningkat ya, karena kita tahu bahwa anggapannya dari kita online itu mungkin tajaran lebih fleksibel gitu. Kita bisa belajar gimana ya, fleksibel dan juga bisa dimana aja gitu belajarnya gitu. Terus kalau offline, jadi kita sudah dipersiapkan ruangan kelas untuk khusus untuk belajar dan juga tentunya itu sangat menantang bagi mahasiswa, terutama saya yang masih awal pun menginjak online dan mungkin berubah ke offline itu mungkin sangat penuh tantangan dan challenging banget. Oke, jadi menjadi lebih tertantang gitu ya. Nah, gimana nih cara kamu sendiri untuk menghilangkan rasa cemas yang ada dalam diri kamu sendiri itu? Kalau dari saya untuk menghilangkan rasa cemas itu sendiri, yang pertama nih, yang dari saya kunci yang pertama itu adalah relax gitu. Relax, apapun keadaannya kita harus bisa relax gitu. Terus kalau misalnya dari segi pembelajaran, kita harus benar-benar menguasai pembelajaran tersebut sebelum mengadakan pertemuan dengan dosen, sehingga kita juga mudah memahami apa yang akan diberikan dosen dan kita mempersiapkan semua materi-materi dari dosen gitu. Namun ada hal yang lain mungkin dari segi pembelajaran tersebut, mungkin dari segi proses pembelajaran yang digait oleh dosen itu, mungkin seharusnya juga tidak begitu tegang gitu. Jadi harus sama santai dan juga bisa membuat feel itu merasa senang gitu belajarnya. Sehingga mahasiswa pun juga tidak akan mengalami kecemasan yang berlebihan dalam pembelajaran itu. Oke, benar sekali. Saya setuju juga loh itu bahwa banyak faktor ya yang mengaruhi kecemasan itu bukan dalam diri sendiri aja, tapi ada faktor luar juga dari guru gitu, dari dosen yang memberikan kita banyak sekali pelajaran yang membuat kita, bahkan satu orang dosen atau guru ini bisa membuat kita tegang, benar kan? Nah, mungkin dari semua poin-poin tersebut, saya dapat simpulkan mungkin ya bahwa kecemasan memang berada daripada mahasiswa, namun banyak juga faktornya selain mahasiswa dari diri sendiri itu. Nah, mungkin segitu aja pertemuan kita hari ini. Makasih banyak telah menyifatkan waktunya. Untuk itu dipersilakan untuk kembali kegiatannya ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.